Teman-teman, tonton sampai habis video ini, karena ini semuanya adalah sejarah bahasa Indonesia dan mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia. Oke? Ini ada kasus di mana Brunei dan Malaysia mengambil 62 ribu kosa kata dengan modus pembuatan kamus bahasa Nusantara yang membuat Indonesia marah dan memutuskan dengan Kuli 6.12. Kuli 6.12 adalah sebuah karya sastra klasik data kosa kata yang digunakan di Malaysia hari ini banyak diperkenalkan oleh guru-guru bahasa dari Indonesia. Dalam proses modernisasi dan perbaikan tata bahasa, Indonesia sudah tidak lagi melibatkan Malaysia dan Brunei karena alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk mengurangi keaktifannya dalam forum Madin yang banyak merugikan kepentingan Indonesia. Pada bulan November 2023, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi atau bahasa ofisial dalam sidak umum UNESCO yang merupakan badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang bergerak di bidang keilmuan, kebudayaan, dan pendidikan. Hasil keputusan ini menjadi catatan sejarah bagi bahasa Indonesia dan memperlihatkan keulekan dan kerja keras pada pejuang bahasa di negara ini dalam mempopulerkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Apa yang terjadi itu bukanlah sebuah proses yang instan, itu adalah usaha yang keras serta memakan waktu yang panjang. Membicarakan tema bahasa Indonesia dalam konteks global, hal itu pasti akan bersinggungan dengan kepentingan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Negara-negara itu merupakan negara yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa kebangsaannya. Tetapi berbeda dengan tiga negara itu, Indonesia tetap mengakui bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia, sebagai ibu bahasa Indonesia, namun mengembangkannya sendiri sebagai bahasa Indonesia yang terpisah dengan mengadopsi berbagai bahasa lain untuk menyempurnakannya. Dan di antara tiga negara itu yang paling tidak nyaman dengan hal ini adalah Malaysia. Mengapa? Karena ada alasan subordinasi bahasa Malaysia dalam kesuksesan bahasa Indonesia. Sejak dulu, banyak tokoh-tokoh di Malaysia tidak mau mengakui eksistensi bahasa Indonesia, bahkan melabeli bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu cabang Indonesia atau bahasa Melayu dialek Indonesia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia juga sedang kejar melakukan proses internasionalisasi bahasa Melayu untuk mengecar ketertinggalan mereka. Berbagai strategi mereka lakukan, termasuk dengan mengundang para pelajar-pelajar asing yang ironisnya adalah rata-rata alumni atau lulusan dari perguruan tinggi Indonesia untuk berbicara di forum-forum Malaysia mengatasnamakan bahasa Malaysia. Dengan adanya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO menjadi klimaks kegagalan dan merupakan pukulan keras bagi para tokoh-tokoh yang selama ini menganggap bahasa Indonesia tidak ada. Jika digaji lebih dalam, sebenarnya pemerintah atau para pegiat bahasa di Malaysia tidak perlu kecewa, justru harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam konteks bahasa, pemerintah Indonesia tidak melewati proses instan, tidak melakukan strategi yang tidak fair dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Ada keringat di sana, ada pengorbanan, ada uang yang dikucurkan, ada tenaga yang dikeluarkan, ada usaha, ada kerja keras. Lihat bagaimana atasi kebudayaan yang dikoordinir para duta besar melakukan kerja-kerja cerdas dengan mengadakan pendidikan bahasa Indonesia di negara-negara tempat mereka bertugas. Dewan Bahasa dan Kedutaan Indonesia di luar negeri berkolaborasi menjalankan sekolah bahasa Indonesia secara masif untuk mencari para penutup asing. Hasilnya, ada 428 lembaga berdilenggara pendidikan bahasa Indonesia untuk penutup asing yang tersebar di 47 negara di dunia. Belum lagi, tawaran beasiswa dari pemerintah Indonesia kepada pelajar-pelajar luar negeri di berbagai negara untuk pelajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. Sementara di dalam negeri, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan dan dituturkan di semua pulau-pulau di Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan dalam konstruksi hukum, di Indonesia juga mewajibkan para pemimpin negara untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam forum resmi di dalam maupun di luar negeri. Hal itu ditegaskan dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Dalam konteks diplomasi, Indonesia telah sukses melakukan diplomasi bahasa dalam menancapkan pengaruhnya di dunia internasional. Kesuksesan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO merupakan langkah awal untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di perserikatan bangsa-bangsa. Secara ekonomi, bahasa Indonesia juga memiliki nilai tawar yang kuat karena negara ini merupakan salah satu penyumbang krusial dalam sisi perekonomian global. Aktivitas ekonomi di negara ini terjalan dengan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. Begitu juga dari sisi bahasa ilmiah, riset, dan teknologi. Bahasa Indonesia sangat fleksibel dengan kosa kata-kosa kata di semua bidang ilmu. Yang artinya, bahasa Indonesia sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi salah satu bahasa resmi di perserikatan bangsa-bangsa. Kesuksesan bahasa Indonesia dalam pergaulan dunia secara tidak langsung juga telah mengangkat markabat bahasa Melayu sebagai bahasa induknya yang selama ini terpinggirkan khususnya oleh orang-orang non-Melayu di Malaysia dan Singapura. Bicara soal bahasa Melayu, Indonesia tidak sekedar mengambil manfaat dari bahasa induknya ini, tetapi justru berjaya dalam proses menjaga, melestarikan, dan menyempurnakan bahasa Melayu. Peran Indonesia jauh lebih signifikan dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam konteks memberikan markabat bahasa Melayu. Karena, jika kita melihat sejarah, ada peran dan jasa besar Indonesia dalam penggunaan bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei di tahun 70-an ketika hubungan Indonesia-Malaysia membaik pasca konfrontasi, pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan guru-guru ke Malaysia untuk mengajarkan mereka bahasa Melayu. Kosa kata-kosa kata yang digunakan di Malaysia hari ini banyak diperkenalkan oleh guru-guru bahasa dari Indonesia. Kita bisa lihat pasca normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di tahun 1966, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk membantu Malaysia dalam proses pendidikan dengan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar. Para guru itu ditugaskan selama tiga tahun di sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Mereka bertugas memperbaiki tata bahasa Melayu para pelajar Malaysia yang terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Selain itu juga, para guru Indonesia ditugaskan untuk memperbaiki kurikulum sains peninggalan Inggris yang sudah usang. Sampai bulan Juni 1972, terdapat ratusan guru Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia dan terus bertambah di awal-awal tahun 80-an. Diakui atau tidak, tapi itulah faktanya. Belum lagi jika kita bicara dalam konteks Mabing atau Majelis Bahasa Brunei Indonesia dan Malaysia. Rang besar Indonesia melestarikan bahasa Melayu sebagai induknya dengan ahli-ahli bahasa yang bekerja membimbing Brunei dan Malaysia untuk pertempangan bahasa di negara mereka masing-masing. Yang mana ada ribuan kosa kata Indonesia dilebur ke dalam bahasa Brunei dan bahasa Malaysia. Di era Mabing ini ada kasus di mana Brunei dan Malaysia mengambil 62 ribu kosa kata dengan modus pembuatan kamus bahasa Nusantara yang membuat Indonesia marah dan memutuskan untuk tidak aktif dari forum itu. Jika ada pertanyaan mengapa Indonesia keluar dari Mabing, maka jawabannya Indonesia melihat ada upaya pemanfaatan bahasa Indonesia untuk memperkaya kosa kata-kosa kata bahasa di Brunei dan Malaysia. Memang, kesadaran itu terlambat karena sudah ribuan kosa kata Indonesia yang diambil dari bahasa-bahasa lokal telah diserat dalam bahasa Malaysia dan Brunei Darussalam. So, sejak itu, Indonesia memutuskan untuk berjalan sendiri dan mensukseskan bahasanya. Keluarnya Indonesia dari Mabing membuat forum ini tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Selepas keluar dari Mabing, Indonesia justru sukses membuat bahasanya diakui dalam forum UNESCO. Negara-negara pengguna bahasa Melayu baik itu Malaysia, Brunei, dan Singapura tidak perlu merasa bersaing, tidak perlu merasa tersubordinasi. Lagi-lagi, mari kita lihat secara proses modernisasi bahasa Melayu dan bagaimana peran orang-orang Indonesia dalam proses itu. Ketika Singapura, Malaysia, dan Brunei yang dijajah Inggris terkoptasi oleh bahasa Inggris dan tidak memiliki perhatian lebih kepada bahasa Melayu di Indonesia justru terjadi sebaliknya. Jauh sebelum sumpah pemuda diikrarkan, ada beberapa peristiwa penting yang menandai dasar penggunaan bahasa dan modernisasi bahasa Melayu di Indonesia. Kita mulai dengan Gurindam 12. Gurindam 12 adalah sebuah karya sastra klasik dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji di abad 19. Gurindam 12 ini memiliki pengaruh yang signifikian dalam kesustraan Melayu. Raja Ali Haji adalah seorang bangsawan terkemuka dari Kesultanan Riau Lingga yang berdara campuran Bugis Makassar dan Melayu Riau. Karyanya memainkan penamparan kunci dalam modernisasi bahasa Melayu dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka jalan untuk pemikiran dan ekspresi yang lebih modern. Gurindam 12 kemudian menjadi patokan pemerintah India Belanda untuk menerapkan kebijakan bahasa di negara jajahannya. Kemudian pada tahun 1901 Prof. Charles Van Ophusen bersama Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Sultan Tait Ibrahim di Sumatera Barat melakukan pembakuan ejaan bahasa Melayu yang pertama. Hasil pembakuan dikenal sebagai ejaan van Ophusen dikatakan dalam buku berdirur Kitab Lugat Melayu. Dalam kitab tersebut disajikan sisip alfabet latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan van Ophusen meninggalkan aksara jawi yang digunakan dalam Gurindam 12 dengan menggabungkan ejaan latin dan ejaan Belanda. Dari sini penggunaan bahasa Melayu masih digunakan di wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Saat itu kolonial Belanda tidak mau mengajarkan bahasa Belanda kepada peribumi khususnya yang bukan bangsawan dan memilih mensosialisasikan penggunaan bahasa Melayu. Ejaan van Ophusen berlangsung dan disosialisasikan selama lebih dari 45 tahun. Ini juga menjadi berkah bagi bangsa Indonesia karena berdampak pada persatuan nasional di kemudian hari yang berpuncak pada sepak pemuda tahun 1928 di mana pengakuan adanya bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Momentum Sumpah Pemuda juga merupakan hari lahir bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang awalnya dari bahasa Melayu kemudian menjadi perhatian utama para pejuang jendekiawan pelajar untuk terus diperbaiki sesuai kebutuhan perjuangan. Kemudian untuk menindaklanjuti isi Sumpah Pemuda khususnya kebijakan mengenai bahasa maka pada tanggal 25 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan bertempat di Surakarta. Kongres itu menghasilkan beberapa keputusan penting setelah satunya adalah penetapan bahwa bahasa Indonesia akan dimodernisasi ditambah diubah atau dikurangi demi menyesuaikan dengan kebutuhan zaman agar bahasa Indonesia dapat dipergunakan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa harus terkotak-kotakan oleh suku ras atau agama. Kongres itu juga memutuskan agar dewan rakyat atau false club wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap rapat selain itu para peserta kongres setuju agar bahasa Indonesia dipersilahkan untuk menyerap bahasa asing demi memperkaya kosa katanya saat itu Indonesia masih belum merdeka tapi persoalan bahasa kebijakan bahasa dan konsep bahasa sebagai model persatuan sudah dipikirkan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk negara yang akan dipikirkan nanti sudah mulai direncanakan karena kebijakan satu bahasa ini 7 tahun kemudian Indonesia merdeka artinya ada sumbangan bahasa Indonesia dalam kemerdekaan negara ini setelah Indonesia merdeka kerudukan bahasa Indonesia dipertegas lagi dalam pasal 36 undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional pemerintah kemudian berkeinginan untuk memodernisasi Ejaan Van Opusen yang dinilai sudah ketinggalan zaman dengan menghasilkan satu ketentuan Ejaan baru yang disebut Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 10 tahun kemudian yaitu tahun 1957 Prof. Pionyo dan Elitianus Katopo dari Manado bersama panitia lainnya merancang sistem Ejaan Bahasa Indonesia baru yang disebut Ejaan Pembaharuan terbentuknya Ejaan Pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia ke-2 di Medan Sumatera Utara Ejaan Pembaharuan juga dikenal dengan nama Ejaan Pryono Katopo setelah itu Ejaan Melindo di era ini yaitu pada tahun 1961 pemerintah Indonesia mulai melibatkan Malaysia dalam menyusun Ejaan Bahasa secara bersama-sama karena melihat pentingnya persaudaraan kedua negara namun kerjasama tersebut gagal akibat peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962 di tahun 1967 lembaga bahasa dan kesustraan Indonesia mengeluarkan Ejaan baru sebagai kelanjutan dari Ejaan Melindo yang gagal normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia juga sudah terjadi hingga pemerintah Indonesia kembali mengajak Malaysia dalam proses penyusunan Ejaan ini pada tahun 1972 Mabim dibentuk sebagai wadah persaudaraan dalam kerjasama bahasa awalnya hanya Indonesia dan Malaysia kemudian Brunei ikut bergabung di tahun 1985 sementara Singapura hanya sebagai negara peninjau di era ini hubungan tiga negara cukup erat dan sering mengadakan pertemuan demi pengembangan bahasa di era ini juga Indonesia mengirim guru-guru terbaiknya untuk membantu membina penggunaan bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei Indonesia kembali memperbaharui Ejaannya dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak tanggal 23 Mei 1972 dan mengalami dua kali perbaikan yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2009 di sini Indonesia masih melakukan kerjasama dengan pihak Malaysia di Malaysia Ejaan ini dinamakan Ejaan Rumi Bersama pada tahun 2009 pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan menteri nomor 50 tahun 2015 untuk menyempurnakan Ejaan EJD edisi ketiga serta mengubah istilah EJD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI kemudian pada tahun 2021 berdasarkan peraturan menteri pendidikan nomor 18 tahun 2021 yang memberikan wewenang kepada badan pengembangan dan pembinaan bahasa untuk menetapkan kembali Ejaan Bahasa Indonesia istilah EJD kemudian dikembalikan lagi di era sekarang dalam proses modernisasi dan perbaikan tata bahasa Indonesia sudah tidak lagi melibatkan Malaysia dan Brunei karena alasan yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk mengurangi keaktifannya dalam forum MADIM yang banyak merugikan kepentingan Indonesia dan seperti yang sudah diprediksi tanpa Indonesia MADIM atau Majelis Bahasa Brunei Indonesia dan Malaysia kini sudah tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan berevolusi secara cepat dan terbuka dengan perkembangan zaman dan memperkaya kosa katanya dengan mengadopsi berbagai bahasa pada tahun 1953 jumlah kosa kata dalam kamus Bahasa Indonesia yang sebagian besar diadopsi dari Bahasa Melayu hanya sekitar 23.000 kosa kata namun saat ini kosa kata dalam kamus Bahasa Indonesia telah mencapai 127.000 kosa kata bahkan diprediksi akan terus bertambah kosa kata-kosa kata Bahasa Indonesia tidak saja diambil dari Bahasa Melayu Bahasa Jawa atau Bahasa Sunda tapi juga diambil dari Bahasa Minang Bahasa Bugis Bahasa Banjar Dayak Patak dan Bahasa-Bahasa Lokal lainnya Keperkasaan Bahasa Indonesia akhirnya membuat Bahasa-Bahasa lain yang berakar dari Bahasa Melayu seperti Bahasa Brunei dan Bahasa Malaysia mulai merasa tersubordinasi oleh eksistensi Bahasa Indonesia padahal Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu tidak perlu dipertentangkan justru dengan semakin kuatnya pengaruh Bahasa Indonesia maka Bahasa Melayu juga secara tidak langsung turut terangkat sebagai Bahasa Induknya pengaruh Bahasa Indonesia di kawasan ASEAN akan semakin sulit dibendung seiring dengan perkembangan teknologi dengan kemudahan akses informasi digitalisasi internet dan sosial media maka dengan jumlah penduduk yang 270 juta jiwa itu juga dapat menjadi peluru-peluru algoritma yang tidak bisa dihentikan ditambah lagi Indonesia adalah pengguna internet terbanyak kelima di dunia semakin sering orang berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia di media sosial maka semakin kuat juga pengaruh Bahasa Indonesia di negara-negara yang berbahasa Melayu seperti Malaysia Brunei dan Singapura hegemoni Bahasa Indonesia terus mendominasi inilah yang dinamakan show power bagaimana mendominasi tanpa harus menggunakan senjata di poin ini pengaruh Indonesia mengkoptasi semua budaya harus besar di kawasan ASEAN khususnya di negara-negara berbahasa Melayu lagu-lagu Indonesia film Indonesia bahkan politik Indonesia diakses diserap dikonsumsi dan dipelajari faktanya di Asia Tenggara Bahasa Indonesia merajai platform sosial media baik dari sisi pengguna maupun dari sisi konsumen Bahasa Indonesia kini sudah diakui sebagai bahasa resmi UNESCO artinya sudah mapan sudah establish sudah kokoh dan kuat dituturkan oleh 270 juta jiwa penduduk Indonesia bahkan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis jumlah penutur asing Bahasa Indonesia di Amerika dan Eropa sekitar 2 juta orang di Asia Pasifik dan Afrika sebanyak 2,4 juta orang di Asia Tenggara ada sekitar 5,2 juta orang tapi harus dicatat jumlah ini tidak memasukkan orang-orang yang berbahasa Malaysia atau Brunei karena memang dua negara itu bukan bagian dari bahasa Indonesia selain itu saat ini yang sedang aktif belajar bahasa Indonesia di Amerika dan Eropa berjumlah sekitar 10 ribu orang di Asia Tenggara sekitar 61 ribu orang di Asia Pasifik dan Afrika berjumlah 70 ribu pelajar total ada 142 ribu orang asing yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia badan bahasa juga telah mendidikan lembaga belajar bahasa Indonesia di berbagai negara bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus sekelas dunia di Eropa Amerika Serikat dan Australia serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia dengan kondisi itu apakah kita harus terus mempertembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu jika kita melihat sejarah bahasa Melayu berasal dari Palembang Sumatera Selatan yang secara de facto dan de yuri adalah milah Indonesia begitu pun bahasa Indonesia yang diambil dari ragam bahasa Melayu Bakur Yawlingka yang juga merupakan milah kedaulatan Indonesia memang dalam konteks budaya tidak bisa dipungkiri Indonesia Malaysia Brunei Singapura bahkan Filipina berakar dari nenek moyang yang relatif sama dalam konteks budaya juga tidak ada batasan negara tidak ada border namun dalam konteks negara modern dalam perspektif politik negara setiap negara memiliki perbatasan memiliki kedaulatannya masing-masing memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dan satu-satunya moral negara adalah mengejar kepentingan nasionalnya berkawalan dunia adalah medan persaingan medan kompetisi semua negara saling bersaing saling berebut kesempatan di poin itu jika kepentingan suatu negara terusik oleh negara lain maka pasti akan terjadi benturan bahkan bisa berujung pada konflik dalam konteks itu kepentingan Indonesia adalah mempromosikan bahasanya ke seluruh dunia dan negara ini akan melawan semua anasir-anasir yang menghalangi kepentingannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kali ini kita akan bahas mengenai dapak tilas bahasa Indonesia dari jadi dari jaman awal bahasa Melayu digunakan di Nusantara sampai dengan jaman sekarang jaman modern tahun 2023 bagaimana perkembangan bahasa Indonesia yang sangat melejit dibandingkan dengan bahasa bahasa Melayu yang ada di Nusantara atau di wilayah ASEAN Tenggara hal ini menyebabkan kita menjadi posisinya adalah di posisi paling depan untuk menjadikan bangsa kita mempunyai jati diri melalui bahasa Indonesia tentu hal ini sangat membanggakan kalian bangga gak bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekarang pasti bangga kan nah kenapa kita harus bangga dengan bahasa karena sejarah pun membuktikan contoh bahasa Inggris bagaimana bahasa Inggris menguasai dunia menguasai ilmu pengetahuan menguasai kesenian dan lain-lain tidak lepas itu adalah dari sejarahnya bahasa Inggris ini disebarluaskan melalui proses-proses yang cukup panjang namun prosesnya ini memerlukan kerja keras yang berupakan sejarah yang cukup kelam dimana mereka orang-orang Inggris ini menguasai wilayah-wilayah dan memaksakan bahasa Inggris dijadikan bahasa di wilayah-wilayah tersebut disini hampir di seluruh dunia itulah pasti ada pengaruh ataupun jejak-jejak dari penguasa Inggris seperti di Afrika di Asia di Timur Tengah di ASEAN sendiri kemudian di Amerika benua Amerika sampai dengan di benua Australia itu semuanya adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Inggris awalnya sehingga bahasa Inggris ini tidak aneh bagi mereka inilah penyebab dari kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa nomor satu di dunia nah bagaimana dengan Indonesia apakah kita harus menggunakan cara-cara seperti negara Inggris atau kerajaan Inggris tentu saja tidak dan ini bukan zamannya lagi perang fisik seperti itu yang kita perlu lakukan adalah dengan melakukan soft powering dimana kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan kekuatan-kekuatan secara lembut yaitu menguasai-menguasai semua wilayah-wilayah terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan dunia perkampusan untuk menyebarkan bahasa Indonesia ini dan juga termasuk dunia ilmu pengetahuan dan kesenian inilah senjata utama yang kita gunakan sampai sekarang dan ternyata membuahkan hasil yang sangat memuaskan sehingga kita menjadi memiliki bahasa yang sudah diakui secara internasional sedikit lagi kita bisa menjadi bahasa yang diakui oleh PBB menjadi bahasa yang ketujuh di PBB nah inilah yang menyebabkan tentu saja negara-negara ASEAN terutama yang memiliki atau menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa negaranya merasa tersaingi sehingga menimbulkan dampak-dampak ataupun efek yang sebenarnya tidak terlalu pengaruh dengan Indonesia contohnya pernah terbentuk semacam lembaga bahasa yang terdiri dari tiga negara yaitu Indonesia Malaysia dan Bruna yang disebut dengan MAPBIM nah ikatan ini MAPBIM ini tentu membahas mengenai penggunaan dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di dalam penggunanya untuk di Asia namun di dalam perjalanannya Indonesia dicurangi yaitu dengan adanya pencurian atau penggunaan kosak atas sebanyak kurang lebih 62 ribu kosak atas bahasa Indonesia itu diambil oleh Brunei dan Malaysia sehingga sehingga teman-teman tidak perlu merasa aneh tidak perlu merasa asing ketika ada kosakata yang mirip ataupun mungkin sama percis antara kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata Melayu yang ada di Malaysia ataupun di Brunei karena mereka adalah mengambil dari kamus bahasa Indonesia itu sendiri bayangkan 62 ribu bahasa yang diambil itu campuran yaitu dari bahasa daerah di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dan juga bahasa serapan ataupun pinjaman dari bahasa asing namun hal ini tentu saja tidak membuat Indonesia menjadi lemah kenapa? karena kita mempunyai sumber dayanya yang mereka tidak punya mungkin mereka Malaysia dan Brunei Darussalam bisa mengambil serapan ataupun kata pinjaman dari bahasa asing tapi satu yang tidak bisa mereka rakukan yaitu untuk unsur serapan dari bahasa daerah karena mereka tidak mempunyai suku bangsa yang banyak seperti di Indonesia inilah keistimewaan dari bahasa Indonesia dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dalam sisi ilmu pengetahuan bahasa Indonesia jauh mengungguli dari bahasa-bahasa Melayu yang ada di kawasan ASEAN itu sendiri sehingga penggunanya sangat fleksibel dan bisa disandingkan dengan bahasa Inggris artinya menterjemahkan bahasa ilmuwan dalam bentuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu sangat mudah sekali atau sebaliknya ilmu pengetahuan atau sain yang ditulis dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu pun menjadi sangat mudah sekali berbeda dengan bahasa Melayu yang kosa katanya masih sedikit sekali sehingga tidak bisa menyerap bagaimana menggunakan bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa sain untuk dipergunakan dalam bahasa Melayu inilah kendala bagi mereka dan inilah kekurangan-kekurangan dari bahasa Melayu yang hampir tidak mungkin bisa menjadi bahasa internasional nah teman-teman disini kita harus bangga dengan adanya napak tilas seperti ini menjadi sangat jelas bagaimana perjalanan bahasa Indonesia itu mengalami hal-hal yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan dan beberapa kali bahasa Indonesia juga ini mengalami perubahan-perubahan yang tercatat dalam sejarah kehidupan kita selampai dengan detik ini tentu hal ini kita hargai kerja keras dari para ahli bahasa Indonesia sampai hari ini dan kita sepatutnya sebagai bangsa Indonesia menghargai mereka menghormati mereka dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari baik untuk bahasa komunikasi bahasa perdagangan bahasa ekonomi bahasa politik bahasa sains bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa dalam bentuk dokumen ataupun perhukum-hukuman dan perundang-undangan inilah pentingnya kita selalu bangga dengan bahasa kita karena sudah membuktikan sejarah di dunia contohnya bahasa Inggris tadi orang yang mampu berbahasa Inggris maka itu akan diakui dan mudah berkomunikasi di dunia ini begitu pula yang kita harapkan ke depan orang yang mampu menguasai bahasa Indonesia maka sama halnya dengan bahasa Inggris tadi kita akan mampu juga menguasai komunikasi dan diplomasi di dunia internasional bagaimana menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!